Muhammad Fahro Rozi, petugas Babin Kaptipas di Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur ini, mengubah minibus kesayangannya menjadi sebuah mobil ambulans yang lengkap dengan tempat tidur pasien. Ide ini berawal saat dirinya melihat warga kesulitan mendapatkan mobil ambulans untuk mengantarkan warga yang sakit ke fasilitas kesehatan. Selain merelakan mobilnya dijadikan ambulans gratis bagi warga, Fahro Rozi juga siap 24 jam untuk mengantarkan warga yang sakit menuju rumah sakit atau puskesmas terdekat. Ya, biasanya saya pakai sendiri, saya taruh di rumah. Mengingat situasi pandemi ini, banyak lebih yang membutuhkan untuk kegiatan masyarakat ini. Setiap hari 24 jam saya setembelkan di rumah maupun di balai desa. Jadi kita siapkan nomor telepon ke warga, jadi siap untuk 24 jam, siap digunakan, kita siap membantu. Warga mengaku senang dan terbantu dengan adanya ambulans gratis ini. Dengan adanya mobil bantuan ini, menghadapi masa pandemi yang seperti ini, kami merasa terbantu. Karena seperti kemarin misalnya ada warga yang sakit, kalau kita misalnya pinjam mobil tetangga atau orang lain, itu mereka sepertinya merasa keberatan ya menghadapi pandemi yang seperti ini. Semua biaya modifikasi untuk mengubah minibusnya menjadi ambulans dikumpulkan dengan menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai petugas di Polsek Taman Sidoarjo, Jawa Timur.